Berikut adalah hasil pertandingan dan kelas semen akhir Badminton Asia Team Championships 2024 hari ketiga. Beregu Putri Di pertandingan babak penyisihan grup kategori Beregu Putri, Jepang berhasil menang 5-0 dari Chinese Taipei. Indonesia juga berhasil menang 5-0 dari Hong Kong. Dan Thailand berhasil menang 4-1 dari Malaysia. Di kelas semen akhir Beregu Putri dari grup W, India berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup dipegang oleh tim Putri China. Sementara itu, dari grup X, Indonesia berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup dipegang oleh tim Putri Hong Kong. Dan untuk posisi ketiga, dipegang oleh tim Putri Kazakhstan. Di babak perempat final, tim Putri Indonesia akan melawan salah satu runner-up dari grup W, grup Y, atau grup Z. Dengan demikian, tim Putri Indonesia berpeluang untuk bertemu tim Putri dari China, Chinese Taipei, atau Malaysia. Dari grup Y, Thailand, berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup berhasil ditempati oleh tim Putri Malaysia. Dan untuk posisi ketiga, ditempati oleh tim Putri Uni Emirat Arab. Dari grup Z, Jepang, berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup direbut oleh tim Putri Chinese Taipei. Dan untuk posisi ketiga, ditempati oleh tim Putri Singapura, yang dipastikan gagal lolos ke babak perempat final. Berikut adalah, delapan negara, yang berhasil lolos ke babak perempat final, Badminton Asia Team Championships 2024, kategori beragup putri. India, Indonesia, Thailand, Jepang, China, Hong Kong, Malaysia, dan Chinese Taipei. Terima kasih telah menonton!